Intro Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini Kau baik, luar biasa dalam hidup kami Menyerahkan ibadah kami hari ini Kiranya Tuhan menyertai kami Memberkati hamba-hambamu yang ada di rumah Kiranya berkatmu yang sama juga dilimpahkan atas kami semua Kami siap mendengarkan firmanmu Di dalam nama Yesus kami bersyukur Haleluya, amin Salam, salam sejahtera bagi kita semua Bacaan kita hari ini di dalam Filipi pasal 4 ayat 17 Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu Paulus adalah rasul yang sangat-sangat terkenal Daerah pelayanannya juga sangat luas Mulai dari orang-orang Yahudi, orang Romawi, Yunani sampai daerah Asia kecil Gelati, Ephesus, Filipi, Colossae, Thessalonica, Korintus, Antiochia, Macedonia dan masih banyak tempat-tempat yang lain Paulus juga bukan tipe orang yang tinggal menetap di satu tempat menikmati kenyamanan pelayanan Paulus sering berpergian, Paulus seringkali mengunjungi jemaat-jemaat dan dia sangat sibuk sekali Nah oleh karena daerah pelayanan yang luas, jangkauannya cukup jauh maka Paulus juga membutuhkan banyak dukungan dari jemaat Dalam hal ini yang Paulus butuhkan saat itu adalah dukungan secara keuangan Nah sebenarnya ini kesempatan baik bagi Paulus untuk bisa menyampaikan sekedar permohonan dukungan dana dari jemaat Karena konteksnya momennya pas Bisa saja Paulus menuriskan proposal kepada jemaat Filipi Ya jemaat Filipi yang terkasih saya akan pelayanan ke Roma misalnya Saya membutuhkan biaya transportasi sekian, biaya penginapan sekian bersama dengan rekan saya tiga orang dan seterusnya Gampang saja dan sangat mudah Dan bila dia menyampaikan surat itu kepada semua jemaat Pasti orang akan berebutan untuk membantu dan menolong dia Karena memang pas waktu dan momennya Tetapi Paulus tidak mengambil kesempatan itu Paulus tidak melakukan hal itu Melahan ketika dia melayani beberapa kota Misalnya waktu dia ada di Korintus, ada di Thessalonica, ada di Ephesus Dia sempat menolak persembahan dari jemaat Bukan karena persembahan itu kurang, tidak Tapi oleh karena prinsip pelayanan dan kebenaran yang harus dia pertahankan Dia menolak persembahan itu Bahkan Paulus juga adalah orang yang sangat mandiri Dia men-support pelayanannya sendiri dengan bekerja melalui tangannya Yaitu menjual tenda bersama beberapa rekannya Paulus sangat mandiri Dia tidak mau membebani jemaat hanya karena pelayanan Dia tidak mau menuntut jemaat hanya karena kebutuhan keuangannya Dia bekerja menjual tenda Dengan menjual tenda bukannya dia mencari keuntungan sendiri Dia juga tidak membangun bisnisnya sendiri Tetapi semua keuntungan dari jual tenda Dia pakai untuk men-support pelayanannya Dia pakai untuk bisa membiayai pelayanannya Dan semuanya itu hanya untuk Tuhan Dan Paulus tetap memegang prinsip pelayanan Yaitu bahwa dia hidup dari iman Dan dia hidup bergantung sepenuhnya dari Tuhan Dan dia membutuhkan bantuan juga dari jemaat Nah teladan yang luar biasa inilah Yang Paulus titipkan Paulus wariskan kepada semua jemaat yang dia layani Salah satunya adalah jemaat Filipi Filipi sebenarnya adalah jemaat yang kecil Tidak semapan seperti jemaat Ephesus Jemaat Korintus, jemaat Thessalonica Tetapi dalam hal memberi, dalam hal berkorban Filipi ini mendapat perhatian khusus dari Paulus Bahkan di ayat yang pertama di pasal 4 Paulus katakan seperti ini Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku Memang selalu ada perhatianmu Tetapi tidak ada kesempatan bagimu Artinya jemaat Filipi ini selalu perhatian penuh Terhadap pelayanan yang Paulus lakukan Bahkan ketika Paulus ada di Makedonia Dia membutuhkan bantuan Dia membutuhkan pertolongan saat itu Belum sempat ada jemaat pun yang menolongnya Filipi sudah ada di sana Jemaat Filipi membantu dia Waktu dia ada di Makedonia Makedonia Ketika dia pelayanan di Thessalonica Jemaat Filipi pun ada di sana Mereka membantu Paulus dengan suka cita Bahkan ketika jemaat ini tidak sempat berjumpa dengan Paulus Maka mereka mengirimkan persembahan kepada Paulus Melalui seorang utusan Yang disebut Epafroditus Untuk menyampaikan persembahan kepada Paulus Dan ketika Paulus menerima persembahan itu Paulus sangat bersuka cita Dan dia katakan Aku bersyukur kepada Tuhan Aku telah menerima persembahanmu Suatu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan Dan hari ini aku malah berkelimpahan berkat Nah Paulus melalui jemaat ini Memberikan teladan pada kita Rasa berkorban kasih yang begitu luar biasa Terhadap pelayanan yang Paulus lakukan Nah dengan demikian maka Paulus memberikan Satu nasihat penting ya penekanan penting di pasal 4 ini Kepada jemaat Filipi Dan pesan ini juga lah yang akan disampaikan kepada kita semua hari ini Nah seperti Paulus katakan di ayat 17 tadi saya ulangi lagi Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu Saya ulangi lagi Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan Inilah nasihat Paulus kepada jemaat Filipi Di bagian lain Paulus pernah berkata Kalau aku hidup hari ini Maka aku hidup untuk memberi buah Buah ini menjadi identitas bagi kita Buah ini seperti tanda bagi kita Apapun yang dilakukan Pelayanan apapun yang kita kerjakan Kalau tanpa buah ini Maka sia-sia Buah merupakan identitas bagi kita Siapa diri kita Kalau kita sudah mengenal Tuhan Maka Alkitab berkata Hasilkanlah buah dari pertobatanmu Ini yang menyertai jemaat Filipi Sehingga Paulus katakan Buahnya Dia tidak melihat seberapa besar persembahannya Dia tidak melihat kemasannya Dia tidak melihat bungkusannya Tetapi dia melihat isinya Buahnya dari pertobatan Yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Itulah yang disampaikan oleh Paulus Bagi jemaat Filipi Dan saya percaya Pesan itu juga yang sedang disampaikan Bagi kita saat hari ini Hasilkanlah buah dari pertobatan kita Apapun kondisi keadaan kita saat ini Kesulitan apapun Mungkin hari ini kita tidak bisa berkorban Untuk pekerjaan Tuhan Mungkin sedikit keuangan kita Atau mungkin persembahan kita Tidak mencukupi Tuhan tidak melihat itu Tuhan tidak melihat kemasannya Tuhan tidak melihat seberapa yang kita beri Tapi Tuhan melihat Adakah buah di sana Di dalam buah itulah Ada kasih Ada sukacita Ada damai sejahtera Ada penguasaan diri Dan lain sebagainya Nah ketika kita meniru teladannya Paulus Seperti Paulus katakan Seperti aku mengikuti teladan Kristus Maka jemaat pun mengikuti teladan saya Ketika kita menerdani teladan Tuhan yang disampaikan oleh Paulus Maka Tangan kita akan menjadi tangan Tuhan Maka mata kita akan menjadi mata Tuhan Maka hati kita akan menjadi hati Tuhan Hal terkecil bila kita lakukan demi kasih kepada Tuhan Maka tak ternilai harganya Kemurahan hati Pengorbanan yang sejati Adalah melakukan sesuatu yang baik bagi seseorang Tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan Mari buahnya sudah ada Kita tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan Maka pesan istimewa Doa istimewa Berkat yang Paulus sampaikan kepada jemaat Ephesus Akan dia sampaikan juga kepada kita Demikian bunyinya Di bagian ayat 19 Paulus katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Kiranya berkat sukacita Berkat damai sejahtera dari Bapak Surgawi Menyertai kita sekalian Tetap berkorban bagi pekerjaan Tuhan Dan hasilkanlah buah dari pertobatan kita Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua Kita berdoa Tuhan terima kasih buat hari ini Kiranya pesan firman Tuhanmu Akan kami hidupi Akan kami rasakan dalam hidup kami Hari ke sehari Berkati kami sekalian Kami percaya hari-hari ini adalah hari yang bahagia Tadkala firmanmu hidup dalam hidup kami Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang Terpuji namamu Di dalam Yesus kami bersyukur Haleluya Amin